Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perikatan National PN sudah memberi penjelasan berhubung spekulasi menarik sokongan yang timbul sebelum ini dan isu tersebut tidak perlu dibangkitkan lagi, kata Tan Sri Anwar Musa. Menteri Komunikasi dan Multimedia, Tan Sri Anwar Musa, penjelasan PN itu sudah cukup untuk menunjukkan sokongan kepada Perdana Menteri Datu Sri Ismail Sabriakub Masih Kuku dan boleh meneruskan tugasnya sebagai Ketua Kerajaan ketika ini. Selepas macam-macam berita keluar, kita telah dapat kepastian bahwa sahnya PN masih lagi dalam kerajaan, katanya di petik laporan utusan Malaysia. Anwar terdahulu melawat pameran pertanian hortikultur dan agroh pelancongan Malaysia 2022 di Taman Ekspo Pertanian Malaysia hari ini. Jelasnya lagi, semua pihak perlu bersabar karena masanya akan tiba apabila Parlimen dibubarkan dan tidak seharusnya terus menekan Ismail Sabri untuk mengadakan pilihan raya umum ke-15 periode 15 dengan segera. Bila tiba masanya, Perdana Menteri akan umum bubar Parlimen dan ketika itu kuasa memilih kerajaan baharu akan diserahkan kepada rakyat. Buat masa ini, Perdana Menteri akan terus fokus dan komited untuk membantu rakyat mengharungi tempoh sukar ini, katanya. Media sebelum ini melaporkan PN bercadang menarik balik sokongan terhadap Ismail Sabri selepas kecewa mesyuarat yang sepatutnya diadakan pada Kamis lalu dengan PN dibatalkan pada saat akhir. Parti komponen PN dianggotai oleh Bersatu, PAS Gerakan, Parti Solidari Titan Air Kusta, dan Parti Maju Sabah SMPP. Terdahulu, Naib Presiden Bersatu, Datu Seri Dr. Ronald Kandi memberi komitmen PN akan terus menyokong kepimpinan Ismail Sabri demi kestabilan politik negara. Menurut Ronald, sokongan tersebut akan kekal sehingga berakhir mandat PRU-14 pada tahun depan dan hanya akan berakhir apabila PRU-15 gelap diadakan nanti. Tempo mandat pilihan raya umum ke-14, PRU-14 akan tamat pada Mei tahun depan. Jadi sehingga kini, kita memberikan komitmen untuk terus menyokong Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan kerajaan bagi memastikan kestabilan politik negara berkekalan sehingga PRU yang akan dipanggil diumumkan katanya yang juga ahli majelis tertinggi PN. Terima kasih.